Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara naik Grab menggunakan metode pembayaran corporate billing. Pertama, kita buka aplikasi Grab seperti biasa. Selanjutnya, pada halaman beranda aplikasi Grab, kita pilih jenis kendaraan yang akan kita pesan. Kali ini saya memilih Grab Bag. Kita klik. Kemudian, pada halaman pemesanan layanan Grab Bag, kita pilih alamat penjemputannya. Kita bisa memilih alamat penjemputan dengan cara menggeser-geser titik pada peta. Kemudian, kita pilih alamat pengantaran. Kita bisa mencari alamat pengantaran melalui kolom pencarian. Kita masukkan alamat pengantarannya. Kemudian, kita pilih salah satu daftar pencarian yang muncul. Ini dia, sudah muncul peta rencana perjalanan kita dengan estimasi harga Rp6.000. Dengan profil perjalanan pribadi. Untuk menggunakan corporate billing, kita klik profil pribadi kita. Kemudian, pada halaman pilih profil perjalanan, kita pilih profil perjalanan dari perusahaan kita. Kemudian, di sini ada informasi untuk memasukkan kode pemesanan dan memo perjalanan. Ini bersifat opsional untuk keterangan kantor agar mudah melakukan audit. Kita tulis memo perjalanannya. Kemudian, kita klik konfirmasi. Ini dia, sekarang metode pembayaran kita telah berubah. Dari OVO menjadi corporate billing. Kemudian, di sini kita juga bisa menggunakan kode promo. Kita klik menu promo. Kemudian, pada halaman promo, di sini kita bisa memasukkan kode promo atau memilih dari daftar promo yang ada. Ini dia, kita berhasil menggunakan voucher promo. Sekarang, total pembayaran kita telah berkurang. Dari Rp10.000, mendapat potongan diskon menjadi Rp5.000. Kemudian, kita periksa kembali alamat penjemputan, alamat pengantaran, biaya, dan metode pembayarannya. Jika sudah benar, kita klik pesan. Ini dia, sekarang sedang proses pencarian driver. Sekarang, kita telah berhasil mendapatkan driver. Selanjutnya, kita bisa melakukan komunikasi dengan driver, baik melalui chat maupun telepon, untuk memudahkan proses penjemputan, agar driver lebih cepat menjemput kita. Sekarang, pengemudi telah sampai, dan kita sedang perjalanan menuju alamat pengantaran. Di sini kita bisa melihat detail perjalanan kita menggunakan metode pembayaran corporate billing dengan diskon Rp5.000, dengan profil perjalanan, grabback bisnis, manage operation. Ini dia, kita telah sampai ke alamat tujuan. Jangan lupa untuk memberikan bintang 5 kepada driver. Kita berikan nilai yang positif dan komentar yang positif untuk driver. Kita lihat di sini bahwa saldo kita, saldo FU kita tidak berkurang, karena biaya perjalanan akan ditagihkan ke corporate atau ke perusahaan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kita mendapatkan grab reward sebanyak 8 poin. Demikian tutorial bagaimana cara memesan atau naik grabback menggunakan metode pembayaran corporate billing. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.